Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di Jok Indar Channel Dalam video kali ini saya akan membagikan Cara memasang kapasitor Kebetulan disini kita ada bekas kipas angin Disini dia menggunakan 3 kabel Sekarang kita akan mengecek dalut kabel ini Yang buat dipasang ke kapasitor ini Sebenarnya caranya sangat mudah Kita harus mengetahui dulu jalur kabel ini Untuk rangkaian kipas ini Kurang lebih sudah kita gambar seperti ini Disini ada lilitan Ada 2 lilitan Ini ada 3 kabel Untuk pemasangan kapasitor Biasa disini Dari atas ini ketemu ke sini Ini yang paling besar Sekarang akan kita tes satu-satu kabel ini Disini kita siapkan alatnya dulu Kita menggunakan multitester Kita atur dulu ke jalur ohm Terus ini Disini ada 3 kabel kita cek Caranya kita cari angka yang terbesar Ini ada 0,7 Ini warna hitam sama merah Ini ada 705 Kita cek lagi putih sama merah Ini hitam putih Ini hitam putih udah paling gede Ini ada 1,4,0,5 Ini udah ketahuan teman-teman Yang bagian atas Hitam Disini Hitam Ini putih Ini udah ketahuan Jadi yang paling tengah Ini warna merah Untuk pemasangan ini Ini kita pasang Kita pasang di Kabel hitam Mau kabel putih Ini karena tahanan dia yang paling besar Ini tinggal kita sambung aja Begini Ini pemasangannya Untuk pemasangan kapasitor ini Bisa dibulak-balik Gak masalah Ini gak ada kutubnya Blok-balik Selanjutnya Ini kabel yang merah ini Kita sambung ke colokan Ini juga bisa blok-balik Buat colokan Seperti ini Untuk kabel satunya Kita pasang di Kapasitor Pilih salah satu Jangan lupa Di isolasi Sudah kita isolasi Seperti ini Sekarang akan kita tes Ke colokan Apakah berputar Seperti itu teman Oke Berhasil Disini apabila Puterannya Kebalik Untuk puteran Arah ke sini Bisa kita puter balik Ke sini Caranya sangat sederhana Tinggal kita buka Kabel ini Kita tuker Arah kapasitornya Ini kita tuker Dari kabel colokan Ini dari warna hitam Kita pindah ke Warna putih Seperti ini Ini berfungsi Apabila puteran Kipas Terbalik Jangan lupa Kita isolasi lagi Kita isolasi Dua-duanya Biar aman Oke Kita tes lagi Tadi muter Kesini Ke kanan Sekarang muter Ke kiri Seperti ini Oke teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu Video dari saya Apabila ada yang Kesulitan Atau pengen tanyakan Boleh di kolom komentar Jangan lupa Like dan subscribe Agar kita Semakin semangat Bikin kontennya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa